kalau agama benar tuh pasti dia sesuai dengan dengan kebaikan manusia itu sekarang saya tanya lah yang gak usah bawa-bawa agama lah menurut abang, mana lebih bagus orang disunat atau gak disunat mana lebih bagus, orang disunat atau gak disunat silahkan jawab bagus dalam hal apa ini bagus dalam kesehatan tubuhnya artinya dia saya nanya dulu saya nanya dulu kalau orang tidak bersunat kalau dia bersih gak apa-apa kalau orang bersunat gak cuci-cuci juga sama aja kotor itu pendapat kamu kan itu pendapat bro juga sama aja kamu harus mengacu pendapat ahli ahli medis orang itu lebih baik secara medis itu adalah laki-laki itu disunat kenapa? karena kalau dia sudah disunat disitu tempat berkumpulnya kuman dan najis kira-kira menurut medis orang sudah disunat biar gak bersih dia tetap bersih gak? emang kamu ada kewajiban bersih? orang kamu aja kencing gak disiram kok kamu aja kencing kamu harus diajarin ya kalau mau bersih harus diajarin gini loh bersih oh harus jelas harus agama itu harus hadir harus hadir manusia dikasih akal untuk berpikir masa harus dituntun lagi oh itu harus ngerong-ngerong gue istat begini 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 kalau buang air kecil coba panduan kamu buang air kecil mana dia ajaran agama kamu masa harus dikasih tau bro apa yang harus kamu lakukan pakai bro masa harus dikasih tau untuk bang pil pahit bang pil pahit orang fitur sendiri bang satu menit bang bang satu menit kalau pandai-pandai sendiri gak usah beragama enggak usah ada agama kalau pandai-pandai sendiri iya masalah kalau sederhana harus ada Tuhan yang kasih tunjuk bro masa cedol harus diajarin oh iyalah 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 harus dikasih disuruh sunat kan tak mau sunat jadi tadi ini bawa-bawa Tuhan lagi disuruh sunat tak mau sunat dibantah dengan apa gunanya apa ininya apa penting logika sederhananya gini aja lah bang gak ada penjelasannya dalam Al-Quran bingung bukan kami jelas disuruh sunat kalau kami itu tadi jelas itu tanda perjanjian Pak Dota tadi alasan untuk bersunat apa di dalam Al-Quran apa sejarah untuk bersunat bahkan Nabi Isa pun bersunat tanyakan juga sama alasannya ini begini simpel aja alasannya alasan umat islam bersunat itu tunduk dan taat kepada perintah sang pencipta titik itu untuk bentar setiap perintah harus ada alasannya supaya gambaran ya pada hakikatnya ya kamu itu semua ajaran itu kamu tentang ya Nabi mu melarang makan babi kamu dengan berbari daling kamu ya kamu itu supaya bukan makan babi justru yang menentangkan kalian kamu harus sunat tapi dengan daling kamu kamu supaya gak bersunat ya gak ingat lagi semua perintah itu sebenarnya sudah hilang dengan ajaran agama kamu aturan itu sudah hilang dengan ajaran agama kamu cantik menanggamu itu supaya kamu itu tidak mengikuti ajaran para Nabi sebenarnya oke Pak Ustadz saya mau tanya soal haram tadi tadi Pak Ustadz ngutip ayat Al-Quran ya di surah Al-Anam ayat 146 disitu dikatakan dan kepada orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku kira-kira binatang yang berkuku mana yang diharamkan udah secara umum gak usah diperjelaskan detail-detail itu secara umum udah Al-Quran itu yaudah diharamkan kepada orang Israel iya sudah pokoknya yang berkuku udah gak usah dibahas silahkan cari kita sendiri diharamkan kepada orang Israel waktu itu apanya ya lu cek kita sendiri kalau pakai pakai teori-teori sendiri asak baik menurut diri sendiri susah baik ukuran MD Nasetion baik menurut adit belum tentu menurut lim begitu juga pilpah jadi kan kita malah saya tanya binatang yang berkuku yang diharamkan itu apa kita cacakan dengan Bang Datu tadi aja sudah muter-muter ayatnya masalah sunat ini muter lagi jadi kita bingung pakai retorika terus jadi nanti ujungnya perang urat sarap lagi saling cacimat binatang yang berkuku yang diharamkan kepada orang Israel itu apa aja udah cari dikitab sendiri apa itu ada di imamat cari bukan imamat yang berkuku itu pakai taurat sekarang pakai taurat ini kan iya begini iya begini bro al-qur'an al-qur'an itu menginformasikan secara umum aja pernah itu diharapkan dikitab anda ya buka kita pandai itu informasi dalam al-qur'an itu masalah secara umum aja tidak perlu detail detail masalahnya apa masalahnya bro ini buka tafsirnya buka tafsirnya itu haram dan halal di dalam al-qur'an yang tadi dibilang itu berbeda dengan di dalam taurat lah kalian dah ikut ikut taurat gitu loh kalian ikut dah masalahnya siapa haram dan halal itu berbeda di dalam taurat sama dengan di al-qur'an itu dari mana saya tanya binatang yang berkuku yang diharamkan itu binatang apa aja gitu loh ya setiap binatang yang berkuku lah berarti termasuk domba iya udah haram orang istri yang berkuku itu contohnya apa contohnya burung itu ada kukunya itu domba berkuku juga bro domba domba gak ada kukunya kambing juga berkuku domba kambing sapi berkuku dia bersepatu dia sepatu beda kuku dengan sepatu kalau sudah kitab sendiri masalah sunat aja tadi dibacakan sudah asik ini aku mau belajarnya udah melentak melentak lagi ini pindah lagi kalau sudah dijelaskan menurut keyakinan kami belum sampai habis supaya harus sunat gitu loh poin sunat dikatakan dikatakan itu yang itu yang kami menikah dikatakan ayat yang membatalkan sunatnya dimana ayat yang membatalkan sunatnya itu dimana dibatalkan itu perjanjian kepada orang Israel dibatalkan berarti kalian yang ikuti orang Israel katanya keselamatan dari bahasa Israel katanya gimana keturunan Israel sejarah jasmani makanya kami gak ikuti berarti sebentar bermusahkan orang Israel ini ceritanya betul iya lalu nah berarti gak usah ikuti kita bang ya sudah berarti kalian ya bukan itu bukan pengikut tapi-napi ini masalah sunat broku tadi kalian berlintut bicara soal sunat kalau bicara soal yang Tuhan kalau perpuluhan itu dari mana bang jelas janjinya disitu tanda perjanjian sebentar kalau perpuluhan itu sebentar ajaran perpuluhan itu dapat dari mana itu bang jangan lari keperpuluhan nah perpuluhan kan dipercayaan lama dipakai sunat dipercayaan lama gak dipakai ini kan gimana gitu ya jadi susah mencari konsisten dengan 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 ajaran sendiri itu makanya aku dari awal tadi bang adit aku masuk aku bilang kalau kita mau berbicara berdiskusi itu ya mbok pakai ayat disini kan ada juga yang pandai bahasa Arab maaf artikan ada ustadz MD Nastion ya kan ya buka macam tadi masalah sunat kita tunggu ini mana loh pembantalan secara nasnya itu mana kan gak ada kan emang gak ada dibatalkan ada kalau gak ada dibatalkan ada ya itu tidak dibatalkan yang berbeda sekarang tujuannya itu dimana yang menjelaskan biar kami nih paham tadi kan udah ditunjukin ayatnya bro tanda perjanjian antara aku dan keturunanmu itu tandanya apa-apa secara jasmani siapa jangan kebawa jasmani lagi bingung dipisahkan jasmani rohani kita pusing jadinya kan yang bilang disitu antara aku dan keturunanmu keturunanmu siapa yang masalah sunat itu masuk disitu atau perjanjian masalah perpuluhan masalah apa semua itu termasuk dibatalkan masalah sunat bro tanda perjanjian antara aku dan kamu yaudah lah pokoknya gininya Kristen itu bukan bukan keturunan abraham itu lah selesai sejarah jasmani ya kalau perpuluhan itu ikut keturunan abraham itu bang enggak ya apa hubungannya memang ada perjanjian antara aku dan kamu begitu juga ya itu kan itu kan dia jadi itu kan sekulewi itu bang ada enggak dia bilang ini perjanjian antara aku dan kamu coba kita buka dulu ayat perpuluhannya sebentar kita buka ayat perpuluhannya sebenarnya usahakan bayar semasalah sunat memang enggak ada gunanya lagi berbahas semasa aturan kenapa? karena agama Kristen ini udah enggak ada aturan ya semua aturan yang sebelumnya sedangkan hukum 10 perintah hukum Taurat aja mereka batalkan kok jadi mereka ini sudah enggak ada aturan jadi mereka ini saya tanya coba tunjukkan agamamu itu ngatur apa dia apa yang diatur agamamu enggak ada aturan yang diatur agamamu cobalah masalah oke sekarang saya gini saya ini keluar mani ya atau saya ini junub saya dalam keadaan junub apa yang harus saya lakukan ini agama harus hadir nih di dalam membimbing saya saya dalam keadaan junub nih coba agamamu apa mengatur tentang masalah orang yang kena junub coba coba gimana kalau orang itu harus apa yang dilakukan harus dijelasin harus harus lah agama harus hadir kalau dia enggak ngatur enggak usah ada agama ya kalau cuman ngatur-ngatur sendirinya enggak usah ada agama agama itu enggak ada kalau orang yang bisa saya minta share screen masalah biar jadi terang jelas siap siap lanjut pak walaikumsalam oh roma ini oh iya kalau bentar dulu bentar dulu bang bentar dulu kalau surat paulu saya akui memang memang sunat itu dibatalkan sama dia udah udah kalau surat paulu saya percaya memang ada ini bukan pembatalan coba dibaca dulu kenapa takut dibacakan oh enggak apa silahkan enggak silahkan saya baca ya baca sudah sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum taurat tetapi jika engkau melanggar hukum taurat maka sunatmu tidak ada lagi gunanya jadi kalau kalian ya betul itu enggak ada yang salah artinya begini bentar dulu artinya begini sunat dengar dulu dengar dulu sunat memang tidak ada gunanya ini kan guna taulus kan jika engkau mentaati hukum taurat dengar dulu sunat memang ada gunanya ada gunanya ya jika engkau mentaati hukum taurat tetapi jika engkau melanggar hukum taurat maka sunatmu tidak akan ada lagi gunanya benar kalian melakukan hukum taurat tidak ini ini kan hukum taurat ini untuk Bani Israel kenapa kami sunat enggak ada ulusan dengan kitabmu kami sunat itu mengikuti perintah nabi kami betul ya tujuannya apa dijelaskan dong tujuannya itu ya sebentar ya tujuannya itu Allah itu ingin menguji apakah kamu taat atau tidak kepada perintahnya titik itu aja tujuannya dimana dia bilang gitu itulah sunat hukumnya wajib wajib itu apa dimana dia bilang untuk menguji sunat itu sekarang tanya umat Islam sunat itu hukumnya apa katanya semua wah dalil katanya tadi wajib hukumnya iya dimana dia bilang ini sunat untuk menguji kalian apa taat atau enggak gimana dimana dalilnya nah sekarang kalau gak sunat bertiga taat bang kamu bisa lihat suruh itu kan itu bukan jadi memang seluruh perintah Allah itu untuk menguji kamu siapakah yang lebih baik amalnya diantara kamu jadi kalau yang taat yang ngikuti gitu jadi sunat itu amal ya bukan amal perintah jadi kan jadi kita mau bersekusi macam mana antara amal dengan kewajipan aja dia bingung kita jelaskannya juga kewajipan seperti sunat sama seperti sholat seperti puasa jelaskan kenapa kenapa sunat itu diwajibkan coba dijelaskan itu kan perintah perintah itu tanda perjanjian iya perjanjian teka kan perintah perjanjian ya ini orang Allah Karim itu sebagai meterai perjanjian oke kita kembali ke topik menurut menurut krister itu sudah berjanji sudah berjanji tapi dinggari dari ayat ini senang sunat itu apa sunat memang ada memang ada gunanya jika engkau menatih hukum Taurat tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat maka sunatmu tidak ada lagi gunanya ya sama halnya begini sama halnya dengan umat islam itu dengar dulu dengar dulu sama halnya dengan umat islam itu menjalankan semua syariah terselam tetapi tidak bersunat nah ya kan terus sebentar dulu bersunat tetapi tidak menjalankan sholat sama juga bohong begitu loh maksudnya ini kita sholat tapi berkulub itu gak asah gitu loh ibadahnya hari Sabtu loh ibadahnya kalau mengikuti ibadah kalau sahabat kalau sahabat itu untuk bani israel kalau sunat itu dari abraham mana ayatnya sunat untuk bani israel apa sahabat untuk bani israel nah bukan begitu oh boleh saya datangkan ayatnya menurut menurut christian sunat itu apa tadi sudah dibacakan bahwa sunat itu adalah anak perjanjian